Hai Hai guys baik lagi di channel gua kali ini gua akan ngasih kalian rekomendasi sims 4 mods yang wajib kalian punya nah yang pertama itu wicket whims wicket whims itu apa itu kalau kalian berak mandi kencing atau apapun yang nggak ada sensornya yang ada sensornya jadi jika ada sensornya terus bisa kelihatan nih kayak gini nih terus dia mods ini juga bisa bikin kalian have sense bukan driver bbb atau wuhu doang dan emang ada animasinya nah gua nggak bakal kasih kalian link animationnya gua bakal kasihnya cuma wicket whims modnya aja karena animasinya itu beda lagi guys aduh astaga nah terus habis itu yang kedua kalian kalau klik karena duit itu bisa kalian ubah duitnya kalian nggak perlu repot-repot lagi bikin duitnya banyak dengan testing cheats on terus pakai manis ini segini kalian tinggal klik kanan tuh tinggal ke kanan terus juga bisa ngubah waktunya terus kalian juga bisa bikin di eh tapi dia belum punya kerjaan terus ini juga bisa kalian klik kanan tuh sangat mudah juga guys guys ini namanya chitsui extension ini juga berlaku kalau kalian punya friendship gini tuh dia tinggal kalian klik kanan eh salah kepencet kliknya ini kalian tinggal pencet klik kanan tuh langsung ijo atau kalau kalian mau bikin dia musuh juga bisa minus 100 kalian klik tuh merah gampang banget guys tinggal kayak terus yang ketiga itu tentang have some personality itu have some personality bakal pengaruh ke sini inter dia lebih sering melakukan aktivitas berdasarkan personality type-nya tapi dia lagi sedih karena tadi gua mencoba aksi yang tidak patut dicoba guys nanti ya gua kasih tau itu yang ketiga yang keempat meaningful stories dimana dia barengin juga sama emotion jadi itu dia bakal keliatan sedih banget gak bakal bisa senyum-senyum lagi kan kalo biasanya kalo kalian gak pake mods dia kalo udah sedih tetep masih bisa hahahi nah itu yang keempat terus yang kelima yang mau gue rekomendasiin itu slice of life kalian bisa jerawatan kalo kalian gak skin care terus kalian juga bisa cek body fat weightnya muscle body care segala macem disini ada simsagram gitu-gitu ya begitulah pokoknya terus yang tadi gua udah jelasin di full stories dia bisa jadi kalo sedih mengunduk terus kalo dia lagi seneng, dia happy kalo dia dirty mukanya jadi ping-ping terus abis itu kita coba bunuh orang ya guys ini banyak orang nih guys kita coba bunuh cewek ini ini mods yang kenlam ini malah harik banget quote storytelling dia mana extreme violence deadly interaction kita tembak dia guys liat nih kita tembak ya dia kabur men tau aja mau gue bunuh anjay oh my god tuh ada darahnya guys oh my god liat kita coba bunuh dia sekarang gila men kita pause kita coba bunuh dia pake life tragedy serial killers murder kita step troll ya terus kalian juga ada mods yang bikin sims kalian tuh bisa mabok halo guys ini dia wakama juu dan membunuh sebenernya tadi gua kelupaan MC comment center itu kurang lebih sama kayak chitsui extension tapi ntar gua taruh linknya di bawah juga di description box maksud gua kayak biasa nah next yang gua kasih tau juga itu explore jadi kalo misalnya kalian gua mau bikin film sims 4 gitu kan annoying banget kalian kalo misalnya ada sims yang gak kalian butuh gitu kalian bisa pecat share explore nah kalian bikin ini dulu yang keliling kayak rabbit hole gitu loh maksudnya rabbit hole itu kan kalian tau kalo kerja di sims 4 itu yang bisa bener-bener tampil tepat kerjanya itu cuma dokter, scientist, sama polis gitu kan nah kalo kalian kerjanya kayak writer kan pasti gak dikasih tau terus cuma kayak abu-abu gitu nah itu contohnya kayak gitu maksudnya rabbit hole video kali ini gini aja guys karena laptop gua ngecrash the rose nanti gua bakal taruh mods yang kurang-kurang di description box terus abis itu jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketikaan video baru thank you abis itu video